Ketua DPRD Lampung Tengah, Lampung marah saat mendapati sejumlah remaja memadati warnet. Pengunjung warnet merupakan para pelajar yang memilih bermain saat diminta belajar di rumah. Pemilik warnet dipaksa menutup sementara usahanya. Surono, ketua DPRD Lampung Tengah ini marah pada pengunjung dan pemilik usaha warnet. Surono ikut melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Bandar Jaya Lampung Tengah mendapati warnet yang membuka usahanya dan dipadati pengunjung. Rombongan anggota DPRD yang melakukan pencegahan merebaknya virus corona ini mendapati sejumlah remaja usia anak sekolah justru di warnet bermain game. Padahal seharusnya para pelajar tetap belajar di rumah selama diliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Surono pun mengancam pemilik warnet jika terus melayani pelanggan selama masa tanggap darurat virus corona. Tapi saya menemukan disana ada internet yang buka dan banyak anak-anak itu ada disana. Makanya saya langsung emosional, marah, karena kita sudah himbau. Dan saya meminta kepada orang tua ini juga untuk mengawasi anaknya bahwa diliburkan itu tujuannya biar di rumah. Kemarahan Ketua DPRD ini mendapat dukungan warga yang melihat pemubaran pengunjung warnet di Kota Bandar Jaya. Para pelajar selama libur tanggap darurat justru memilih bermain game di warnet tanpa pengawasan orang tua. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Parleoli, AI News, melaporkan.